Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu Paus Franciscus di Istana Apostolik Vatikan pada Senin Siang waktu setempat. Paus Franciscus menitipkan pesan agar Indonesia tetap mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di Vatikan dalam rangka menjadi salah satu juri Zayet Award untuk persaudaraan manusia. Megawati menjadi salah satu juri bersama lima tokoh dunia dalam ajang tersebut. Dewan Juri Zayet Award for Human Fraternity 2024 kemudian menggelar dialog dengan Paus Franciscus terkait penjurian. Usai pertemuan Paus Franciscus dengan Dewan Juri Zayet Award, Megawati bertemu secara khusus dengan Paus Franciscus di salah satu ruangan di Istana Apostolik Vatikan. Kerukunan beragama jadi pesan penting pemimpin umat katolik dunia itu untuk Indonesia. Ya tentunya terutama ketika saya bertemu dengan rombongan, terutama beliau meminta untuk supaya apa yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan kerukunan agama terus dapat diteruskan. Toleransi antarumat beragama jadi catatan penting Paus Franciscus untuk negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Disampaikan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia yang terdiri dari berbagai agama walaupun merupakan negara muslim terbesar, kami juga melakukan toleransi dan Paus Franciscus menyampaikan bahwa hal itu harus tetap dipertahankan dan kita harus sama-sama menjaga agar toleransi beragama dan perdamaian yang ada di dunia bisa tetap berjaga. Dalam perjalanan di Fatikan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonal Auli, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Fatikan, Michael Trias Kuncah Yono. Auriga Agustina melaporkan dari Fatikan.